Dan selanjutnya, apabila demonstrasi ini meningkat, menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak dari anarkis dan radikal tersebut. Saya ulangi, apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia dimanapun itu berada. Jangan sampai terkena dampak radikal dan anarkis. Saya pastikan, yang demo adalah sebagian kecil, tapi yang tidak berdemo lebih besar. Tugasmu adalah itu, khusus untuk prajurit TNI dimanapun bertugas berada. Jangan kamu ragu melakukan itu. Lindungi rakyatmu, dia adalah ibu kandungmu. Jangan ragu, karena kamu adalah prajurit TNI. Yang memegang teguh, amanah capra marga dan sumpah prajurit. Dan selalu membelai ideologi negara dan Pancasila. Kalian semuanya adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Ingat, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI, memberitahkan TNI adalah sebagai perekat kemanjungukan dan menjaga persatuan Indonesia. Selanjutnya, TNI adalah satu yang ditentara nasional yang berditegak di semua golongan. TNI harus menjaga kebineka tunggal Ikaan. Karena dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa manjemluk yang kuat dan solid. Selanjutnya juga, Presiden... Terima kasih telah menonton!